Nusa Tenggara Barat terkenal dengan berbagai potensi wisatanya, termaksud dengan 99 desa wisata yang memberikan pengalaman berbeda-beda bagi siapa saja yang berkunjung. Desa Lantan di Kecamatan Batu Kliang Utara, Lombok Tengah menjadi salah satu desa wisata yang patut dikunjungi. Ada beberapa aktivitas wisata yang bisa dilakukan di desa Lantan, antara lain berkemah, bersepeda, hingga menonton motocross di sirkuit internasional. Berada tepat di bawah kaki Gunung Rinjani juga membuat Lantan semakin istimewa dengan adanya 24 air terjun yang ada di sana. Alhamdulillah, desa Lantan memiliki beberapa pilihan wisata. Ada air terjun, ada bumi perkemahan, camping ground, termasuk juga jalur untuk berwisata sepeda, kemudian ada juga jalur pendakian. Meski ada puluhan air terjun, saat ini baru ada dua destinasi yang dikelola oleh pihak desa, yakni air terjun Lantuna di Dusun Pemasir dan Babak Pelangi di Dusun Rerantek. Dua lokasi air terjun ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, tidak hanya dari Pulau Lombok, melainkan dari luar daerah juga. Saat ini pihak desa tengah fokus menata aksesibilitas ke tempat-tempat wisata yang dimiliki. Dengan tawaran yang begitu lengkap, mulai dari wisata alam hingga sport turism, desa Lantan menjadi salah satu desa wisata yang menawarkan pengalaman baru bagi siapapun yang berkunjung ke sana.